Ketegangan antara Yunani dan Turki membuat kedua negara ini terus memperkuat kekuatan militernya. Mulai dari jurus beli senjata dengan kartu kredit ala Yunani, hingga jurus BSM ala Turki, yaitu, buat senjata mandiri versi Abah Haji. Dari data yang dirangkum, situs resmi Kementerian Pertahanan Turki, pada hari Kamis tanggal 22 September tahun 2022 menyebutkan, bahwa, untuk memordenisasi angkatan lautnya, Turki saat ini terus melakukan produksi 6 unit kapal selam kelas reis yang dibuat secara lokal di dalam negeri. Pihak militer Turki menyebutkan, kapal selam kelas reis ini, memiliki fitur modern yang lebih canggih dari kapal selam tua Yunani, meskipun dibuat secara domestik. Di mana salah satu kapal selam tersebut, yaitu TCG Piri Reis akan aktif tahun depan. Percatat, Turki saat ini memiliki armada kapal selam paling kuat di Mediterania dengan total 12 kapal selam. Yang terdiri dari kapal selam GUR kelas sebanyak 4 unit, kapal selam Preveze kelas 4 unit, dan kapal selam AI kelas 4 unit, di mana seluruh kapal selam tersebut, telah mengalami modernisasi ekstensif oleh perusahaan STM, Havelsan dan Tubi Taksage. Namun, meskipun telah dimodernisasi, 12 kapal selam tersebut nantinya, akan dipensiunkan secara bertahap oleh kapal selam kelas reis yang tentu saja memiliki kemampuan lebih unggul dan masa pakai lebih lama. Bukan itu saja, akibat embargo gila dari Amerika dan Eropa. Di sisi lain, Turki juga telah memulai studinya untuk memproduksi kapal selam nasionalnya dalam lingkup proyek Milden. Di mana perusahaan STM Turki telah melanjutkan produksi kapal selam mini yang disebut STM 500 dengan sumber daya lokal. Bayangkan bro, Turki sibuk buat kapal selam sendiri. Sedangkan sang tetangga sibuk kompor-kompor Amerika Wati agar menyedekahkan kredit baru pembelian senjata presisi. Aksi Turki yang terus memperbanyak kapal selam ini berbanding terbalik dengan Yunani. Dalam sebuah laporannya, pihak Kementerian Pertahanan Turki menyebutkan bahwa Yunani saat ini telah menonaktifkan satu kapal selam S-113 Proteus kelas Gulfkos tipe 2-0-9. Sehingga jumlah kapal selam aktif milik Yunani berkurang menjadi 10 unit. Yang terdiri dari dua kapal selam kelas Gulfkos yang berusia 50 hingga 42 tahun. Empat kapal selam kelas Poseidon tipe 209 yang berusia 43 tahun. Dan empat kapal selam kelas Papanikolis tipe 216 yang berusia 21 tahun. Atau dengan kata lain, 60 persen kekuatan kapal selam Yunani dapat dikatakan sudah sangat impotensi untuk masuk ke dalam laut yang dingin. Dimana, Angkatan Laut Yunani menyebutkan bahwa masalah teknis sering muncul di kapal selam kelas Gulfkos dan Poseidon. Sehingga mereka meminta pemerintah Yunani segera memodernisasi kapal selam dengan yang baru. Bayangkan bro, harga satu kapal selam itu tidak murah. Karena teknologi ini hanya segelintir negara yang menguasainya. Bagaimana menurut pendapat aba-aba netizen semuanya? Silahkan tinggalkan komentar kalian pada kolom pesan di bawah. Terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi terkini terkait perkembangan teknologi militer Turki.